semua di sekolah sudah Pak sudah mendaftar saya kita cek di layar selamat menikmati kita lihat di sini ya apakah nama kalian sudah ada di sini ini saya berdasarkan urutan ini urutan ini ya urutan nomor lihat nimnya 123456789 1011 1213 1416 1318 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 yang 36 sudah lihat ya siapa belum terdaftar ya di atas oke nah sebelum kita lanjut saya ingin memberikan dulu kesepakatan kita bersama tentang etika kita kalau kita kuliah sum ya jadi ini adalah etika kuliah daring dia kata muka lewat sum ya karena kita akan menggunakan banyak sum ke depan yang pertama ini pastikan perangkat komputer laptop handphone anda terkenalkan ke internet akses masuk ke Zoom dikirimkan ke grup telegram jadi komunikasi kita bukan WA kita bukan lain-lain kita main di telegram yang ketiga mohon peserta dimohon mengupdate aplikasi Zoom desktop atau ponsel kompresi 530 atau lebih tinggi jadi tolong nanti ya Zoomnya di update kemudian kemudian ini kalian perlu diperhatikan juga segera ubah akun anda dengan format nama spasi jadi nama baru spasi baru nih yang kedua atur posisi agar wajah anda terlihat jelas ya 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 Oke, saya lanjut ya. Peserta kuliah diharapkan mengaktifkan kamera selama kuliah berlansung. Ya, ini kita lihat. Ini juga, peserta kuliah diharapkan menggunakan pakaian yang terlihat, yang bagian bawah. Ibu mau pakai handuk, tidak jadi masalah, karena saya lihat. Tapi yang diberi, 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 yang diberi. Jika ada keperluan, misalnya ada keperluan, pohon infokan melalui film cat. Ada yang terluka ya? Tolong di bio supaya tidak balik suaranya. Yang, tadi ada yang ini, yang terbuka. Sehingga kalau ngomong... Bisa di mood dulu yang bunyi siapa ya? Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Peserta akan di mute, bukan di mute ya. Bukan di mute, tak. Saat dosa mempunyai materi dan akan dibuka saat sesi diskusi. Kemudian peserta diharapkan tidak makan saat kuliah, namun disingkan minum. Jadi, ibu bapak, ibu-ibu, sorry, ibu bapak. Ibu-ibu bisa minum kalau mau. Tapi mohon kalau makan, ya minta isin lah. Ini jelas apa yang saya paparkan tentang etika kita saat kuliah? Jelas, bro. Jelas, bro. Sudah menonton di sekolah? Sudah menonton baterainya? Sudah, bro. Belum tengah, bro. Jadi, setiap saat, dalam pekan ini, tidak setiap hari saya akan tampil dengan ujung. Maaf, dok. Saya lihat dulu ini. Maafkan diriku. Tapi di sejam sudah. Ibu Nura, ini siapa tadi? Ibu Nura, saya tolong di mute. Supaya biar tidak mengganggu. Maaf, kenapa? Nura Ningsi. Kalau Nura Ningsi bisa mute nanti ya. Jadi, jelasin ya. Jadi, kita akan kuliah. Kita akan banyak, hanya sekali-sekali kita menggunakan Zoom seperti ini. Sebagian besar, ibu-ibu akan menonton di sekolah, video yang kami siapkan. Tapi, setiap hari Senin, jam 10.30, saya akan stand-by di menu forum. Nanti kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu. Dari peserta kuliah waktu saya. Kita akan diskusi banyak di chat forum yang kita siapkan. Jadi, tidak selamanya, kita akan kuliah lewat Zoom seperti ini. Nanti kami infokan. Oke? Ini jelas ya? Baik. Jelas, Prof. Kemudian. Sampai jumpa. Oh, maaf, saya matikan alohok, ponsel. Untuk. Tidak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Anda lihat di atas ya. Nah, sepanjang kuliah kita ini, saya dan Pak Saprudin akan membawakan materi berbeda. Maksud saya, saya akan masuk dari pekan pertama sampai pekan ke-8. Pekan ke-9 sampai pekan ke-16 akan diantar oleh Pak Saprudin. Nah, secara garis besar, materi kuliah kita, IT, Komputerisasi, dan Sistem Pendidikan Kebidanan, itu akan bicara tentang sistem informasi dan teknologi pembelajaran. Sistem informasi dan teknologi pembelajaran. Di bagian ini, Pak Saprudin akan membahas tentang analisis dan desain sistem informasi, jaringan komputer, dan inovasi dalam sistem kebidanan. Saya akan kebagian di teknologi pembelajaran. Dan kalau kita bicara tentang teknologi pembelajaran, itu sebenarnya fokus pada tiga hal. Bagaimana seorang dosen atau kita memberikan presentasi. Dan yang kedua, bagaimana melakukan interaksi. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan evaluasi. Ketika kita bicara tentang teknologi pembelajaran terkait dengan moda presentasi, karena kita akan presentasi, kita akan mengoparkan, maka ada hal yang bisa kita lakukan saat presentasi secara luring, dan presentasi secara daring. Pada saat presentasi secara luring, data muka langsung masuk saya, maka teknologi pembelajaran terkini dan pengenalan sekolah atau learning management system, kita akan berikan. Kemudian yang daring, kita akan mengenalkan juga yang terkait dengan video conference, optimisasi VCon, dan sebagainya. Di sini, kalau kita bicara aplikasi VCon, yang paling dikenal Zoom ya. Ada YouTube, ada Hangout, atau Google Meeting, atau ada Skype, dan lain-lain. Tapi kita akan bicara pada Zoom saja. Bagaimana cara kita mengoptimalisasi hal-hal itu semua. Yang terkait dengan interaksi juga seperti itu. Ada yang sifatnya luring, ada yang sifatnya daring. Yang sifatnya luring, jelas kalau kita dipuntikkan tinggi, ada di Permendikbud. Bukan Permendikbud. Ini Permendikbud, bukan Permendikbud. Permendikbud. Kalau kita bicara tentang pemudah daring, interaksi secara daring online, maka kita bicara tentang beberapa menu, forum, grup, dan chat di sekolah. Nah, ini yang bisa kita lihat, ini satu grup ya. Kemudian, kalau kita bicara evaluasi, ada evaluasi penugasan tertutup, ada optimalisasi berbagai aplikasi, chat interaktif, klik, 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 dan macam-macam. Nah, di sini, Ibu-Ibu akan mendapatkan tugas setiap pekan yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Nanti akan diatur tugas-tugasnya. Sifatnya online juga ada beberapa yang akan kita pelajari. Seperti ini. Jadi, semua ini akan kita bahas selama 8 kali pertemuan. Dan Ibu-Ibu akan membuat tugas proyek. Jadi, mata kuliah ini, di saya, itu tidak ada mid semester. Juga tidak ada panel. Yang adalah proyek based. Ada proyek di mana Ibu akan menghasilkan berbagai macam tugas yang akan dikompilasi. Dan nilainya nanti akan keluar di sekolah. Jadi, Ibu-Ibu bisa melihat nilainya nanti di sekolah. Ini secara global, yang akan kita lakukan selama satu setengah semester. Sebanyak 8 kali pertemuan. Ini akan kita bahas secara online seperti ini. Baik. Jika ada yang bertanya, silahkan. Jika ada yang menanyakan sesuatu, silahkan. Bisa suaranya dikasih keras dikit. Silahkan. Iya, maaf, Prof. Ingin bertanya. Untuk daftar hadirnya, bagaimana, Prof? Kalau untuk di mata kuliahnya, Prof. Begitu Anda masuk di sekolah, maka sekolah langsung mencatat api yang Anda laftar hadirkan. Semua tercatat di sekolah. Jadi, semua tercatat di sekolah. Baik. Mungkin ada baiknya, saya menunjukkan bagaimana kakak-kakak kalian sebelumnya menghasilkan sekolah dan mendapatkan nilainya. Ya. Ya? Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini contoh semester lalu. Ini nilai kawan-kawan Anda semester lalu. Jadi kalau Anda lihat, seperti ini mereka nilainya. Jadi semua ada hitung-hitungannya. Semuanya ada hitung-hitungannya. Anda nanti melihat nilainya seperti ini. Jadi ada yang kosong dan sebagainya, Anda lihat. Seperti itu. Jadi semua itu akan diperhitungkan di sekolah. Jadi sekolah akan menjadi saksi hidup. Apa yang diminta seperti ini, itu harus dikerjakan. Karena nilainya. Ini nilai semester lalu. Ini nilai semester lalu. Seperti itu. Jadi di sekolah akan mencatat. Anda tidak perlu pusing dengan daftar hadir. Anda tidak perlu pusing dengan tanda tangan. Kenapa? Karena sudah ada sekolah yang akan mencatat aktivitas Anda semuanya selama terjadi proses pembelajaran secara dari. Ini jelas ya, Ibu Ramla? Ibu Ramla, betul? Ibu Ramla? Ya, Prof. Jelas. Kalau lain perjalanan pertanyaan yang lain? Prof kan masih ada yang... Ijin pertanyaan Prof. Kan masih ada juga dosen yang belum menggunakan sekolah, belum mau belajar di sekolah, masih menggunakan Zoom, Prof. Masih menggunakan Zoom, Prof. Terus tentang daftar hadirnya sesuai? Ya, nanti diinformasikan. Silahkan kontak, karena ini bagian kurikulum, bagian WD1. Silahkan kontak Ibu Pani atau Ibu Jumia di bagian akademik. Atau, Prof, setiap dosennya bisa kami arahkan ke sekolah atau tergantung kemauannya dosen sendiri, Prof? Jadi sebenarnya begini, masih ada beberapa dosen yang tidak menggunakan sekolah. Saya juga tidak mengerti, padahal di UNAS ini, kita membangun LMS Learning Management System sudah tahun 2008. Itu artinya sekarang ini adalah tahun yang keberapa, tahun yang ke-13. Jadi sebenarnya biar bukan pandemi. 13, Dor. 13, ya. Tetapi data kami juga menunjukkan bahwa ada 17% dosen yang jarang sekali menggunakan Learning Management System. di dalam data kami menunjukkan bahwa beliau itu materinya kadang belum siap. Materinya kadang belum siap. Jadi bukan tidak mau sekolah, tapi karena materinya belum siap. Maaf, saya harus mengatakan seperti itu. Yang kedua, ada juga di antara mereka, materinya siap, tetapi ada kekhawatiran itu akan, seperti selalu bicara tentang hak patent dan sebagainya. Padahal sekarang ini orang di era digital. Saya, karena background saya seorang Muslim, malah lebih bagus kalau diungkap itu materi, supaya bisa menjadi amal jariah, dikatakan oleh orang banyak. Ilmu kalau semakin diberikan ke orang lain, itu akan semakin baik, akan semakin bertambah. Tapi kan tidak semua orang berada pada posisi itu. Jadi kami, saya, karena saya adalah ketua pengelola sekolah seunggah, tidak berhak untuk itu. Yang berhak menegur itu adalah rektor. Karena di sekolah itu sudah tercatat, dosen itu berapa jam di sekolah, tugasan diberikan apa, materinya apa. Jadi sekolah itu mencatat perilaku dosen sebenarnya. Saya tidak tahu apakah semua keprodi sudah menegur dosen-dosen bersangkutan. Itu saja intinya. Jadi, ibu-ibu semua terkait dengan sekolah, boleh bertanya, apakah mata kuliahnya sudah ada di sekolah, dan kita berharap pertanyaan ibu-ibu itu akan menjadi presa, menjadi tekanan kepada dosen bersangkutan. Karena dia tahu, sudah ada edaran rektor di mana dosen harus menggunakan sekolah sebagai media resmi pembelajaran. Semoga saya sudah menjawab pertanyaan ibu-ibu Nur tadi ya. Silahkan. Ada lagi yang lain? Ibu Polanda, silahkan. Materi yang kemarin, yang pertama itu simulasi, sama yang sekarang ini bisa kami dapat sebentar, Pak Prof. Makasih. Yang mana teman-teman dari simulasi? Pertama, Prof. Kami itu kemarin yang simulasi tentang sekolah ini. Oh, iya. Sekarang saya pasang di chat ya. Saya pasang di chat, saya pasang di chat, oh ini banyak teman-teman dia. Saya pasang di chat tautannya ya, sebentar. Itu tentang simulasi sekolah ya, yang kemarin. Oke, sebentar. Kalau ibu-ibu Polanda sudah ini, tautannya ada di chat ya, di menu chat ada. Tautannya di menu chat ada. Videonya yang dimaksudkan. Itu, ibu Polanda, tolong namanya dulu, baru NIN-nya. Nanti di-rename, nama dulu, baru, nomor, Induk Mahasiswa, supaya kami bisa menyapa. karena kalau saya mengatakan ibu P1022-0262 kan enggak enak gitu loh. Baik, nanti saya ganti. jadi tolong tadi saya sudah informasikan, supaya format akun di sekolah itu adalah mengikuti, mengikuti nama, mengikuti format nama, kemudian diikuti NIN. Jadi bukan NIN baru nama, karena kalau NIN susah kita menyapanya. sekarang saya ingin ke sekolah lagi ya. Kita ke sekolah. Nah, ini. Sampai jumpa. Oke, kita di sekolah. Ini pekan pertama. Pekan pertama yang harus Anda lakukan di sini adalah mendaftar pada perpustakaan nasional. Yang ini. Oke, jadi kita rame-rame mendaftar pada perpustakaan nasional. Itu nanti pada karya-karya ibu, citasinya nanti pada artikel yang ada di perpustakaan nasional. Karena di sana banyak artikel-artikel yang berbajak. Ini ibu harus nonton, kemudian membuat akun di perpustakaan nasional. yang kedua, ibu harus menonton ini. Bagaimana cara melakukan cek lagi pada tulisan. Setelah itu, ada buktinya, nanti dikirim petugas. Kemudian di sini adalah RPS kita. Jadi, pada pekan pertama ini, kita akan fokus di sini. Kita berharap bahwa ibu-ibu peserta kuliah IT dan kompetitorisasi ini, itu mampu menunjukkan sikap integritas akademik. Dan salah satu yang harus diposai adalah semua tugasnya itu harus di cek di aplikasi plagiarism. Dan beberapa di antaranya, di video ini dibahas. Misalnya, duplikasi ceker, kuiteks, atau flashcode, atau plagiarism detail, atau plagiarism detector. Itu semua ibu-ibu harus pesai. Untuk pekan ini, dan tugas yang ibu masukkan, itu akan dapat nilai 10. Jadi, setiap pekan itu, ibu akan mendapatkan nilai. Seperti ini. Jadi, tolong dibaca ini, ada di sekolah. Itu yang akan digabung nanti dengan nilai dari Pak Slavudin. 50% dari saya, 50% dari Pak Slavudin. Jadi, ini banyak yang ibu. Ini juga bisa diambil. Ini yang tadi yang kita bahas. Bisa diunduh. Ini adalah panduan bagaimana mendaftar di Pekustaka Nasional. Ini tinggal masuk, mendaftar. Nanti diklik di sini, baru masuk. Kemudian ini adalah aplikasi di mana ibu bisa langsung melakukan pendaftaran atau mencoba aplikasi ini. Jadi, semuanya kita akan banyak belajar mandiri seperti ini. Kita akan banyak belajar mandiri. Usahakan yang di atas ini, ibu punya 100%. Ini yang saya lingkarin ini, usahakan ini 100% yang di atas. Karena itu menunjukkan proses pembelajaran ini. Sebenarnya, ini bisa menjadi 100% dengan hanya mengklik-klik ini. Jadi, tidak sampai satu menit, ini sudah bisa dilihat 100%. Hanya saja kalau itu dilakukan, tidak sesuai dengan standarnya, maka nanti akan terlihat nanti di daftar ini, kalau dosen mengecek, ini kelihatan di sini, ini ada 100%. Ini 100%, tapi hanya 47 detik. Ini 100%, tapi satu jam dia gunakan. Ini 100%, tapi 4 menit. Ini 100% 25 menit, ini 100% satu menit. Jadi, bisa kita lihat misalnya ini yang satu menit, tapi bisa kita lihat begini. Maka kelihatan bahwa ini hanya 51 detik, ini cuma di 3 detik, hanya di klik-klik beneran ini. Hanya di klik-klik beneran seperti itu. Jadi, kelihatan. Kalau ini yang satu jam, Nur Mufida, itu juga kelihatan bahwa ini dilihat 7 menit, ini 22 menit, di nontonnya ini, seperti ini, dan seterusnya. Lalu, silakan melakukan apa yang terbaik. Sebelum saya lanjut, kita mau diskusi. Ada mau ditanyakan? Ya. Pak, izin bertanya. Silakan, Ibu Srei. Untuk tugas pertama, Pak, yang ada di sekolah, bisa dijelaskan, Pak? Tugas pertama yang ada di sekolah, sebentar. ini sebenarnya bukan tugas pertama ini. Mohon maaf. Ini tugas kedua. Bukan ini. Mohon maaf. Sebentar saya buatkan tugas pertamanya. sekarang saya langsung buat tugas pertama ya. Bentar. Ya, mohon maaf. Tunggu. 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 Oke ya. Ini, mohon maaf ya. Itu bukan tugas pertama. Sekarang saya buat dulu. Ini tugas pertama ya. Nanti saya lengkapi tugas pertama ya. Jadi tugas pertama sebenarnya itu adalah satu. Yang nanti saya belum kasih masuk. Jadi tugas pertama itu adalah ibu harus mengambil salah satu tugas yang pernah ibu buat selama ini. Apakah tugas makalah di S1 atau di mana gitu ya. Pokoknya ada tugasnya. Lalu tugas itu dimasukkan ke salah satu atau dua atau tiga pendeteksi pelegi risin. Taruh misalnya plus code ya, atau pelagi risin detektor. Lalu akan dilihat berapa hasilnya. Tidak usah dibuat hasilnya. Mau banyak pelagi risinnya, mau apa, tidak jadi masalah. Itu kan nanti ada hasilnya dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti yang diunggah masuk di tugas pertama. Nanti lihat instruksinya. Targetnya adalah setiap ada tugas yang ibu kerjakan harus di cek dulu. Apakah itu pelegi risin atau tidak. Dan itu tidak boleh lebih dari 10% hasilnya. Kenapa kami minta itu di cek? Karena banyak mahasiswa hanya copy paste dari internet. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa tugas yang ibu buat itu bukan copy paste dari internet. Dan untuk membuktikan bahwa itu bukan copy paste dari internet, harus ada bukti bahwa itu sudah di cek pada aplikasi pelagi risin. Oleh karena itu, mau tak mau, ibu harus membuat akun di pelagi risin yang kami sebutkan di dalam rencana pembelajaran sebesar. Atau yang kami sebutkan di dalam video yang kami tautkan pada pertemuan ini. Ini jelas ya, boleh? Ibu Sri Ariyati, jelas pertanyaannya. Tugasnya nanti saya akan lengkapi nanti. Mungkin sore ibu-ibu sudah bisa lihat, karena setelah siang ini saya harus menguji magister, ada ujian tertutup. Jadi belum supaya lengkapi tugasnya. Saya tinggal copy paste, sudah ada saya siapkan. Cuma saya rupanya belum kasih masukan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bukan tugas itu yang alat karakter. Tugas kedua, Pak. Tugas kedua kita akan paham. Untuk pekan kedua. Nanti nonton videonya, semua tugas akan saya pasang. Jadi yang mau menyelesaikan tugasnya dalam waktu satu bulan, boleh, silakan selesaikan duluan. Boleh. Nonton videonya, belajar sendiri, silakan. Jadi tidak mesti setiap hari Senin, jam 10.30 baru kita kuliah. Seluruh materi kalau ibu bisa selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, silakan. Kita akan buka semua tugasnya. Karena ini betul-betul menuntut pembelajaran mandiri dari peserta kuliah, apalagi ibu-ibu sekarang ini berada pada level magister. Pembelajaran mandiri atau self-study itu sangat-sangat diharapkan. Oke, Ibu Sri. Ada lagi yang lain ingin ditanyakan? Saya dok, saya prof. Jadi nanti tolong ya, namanya ingat, nama akun, nama duluan, baru NIM. Bukan NIM, baru nama. Nanti diubah di Renim ya. Oke, silakan Ibu Eni. Begini Prof, kami tadi sudah berusaha untuk membuat sekolah, cuma kami sudah berusaha sampai 100%. Setelah mendengar penjelasan kami dari Prof, kami salah. Jadi bagaimana kira-kira untuk kami pulang dari awal? Ya, nonton aja, nggak apa-apa. Dia akan tambah nanti sendiri waktunya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya, sebenarnya kan begini, yang video misalnya kan, ada yang ambil video di sana, karena kecil, maka dia langsung pindah ke YouTube. Nah, intinya, Ibu kan menonton video. Bahwa rekamannya mungkin hanya sekian detik, sekian menit. Bagi saya pribadi, saya tidak persoalkan. Yang saya tuntut dari Ibu adalah, setelah menonton video, itu kan ada yang saya tuntut. Sebagai bukti bahwa, teori yang saya bahas, Ibu sudah kuasai. Dan teori itu dapat diimplementasikan dalam bentuk tugas. Itu saja. Ido-nya mau dinonton atau tidak, bagi saya juga tidak ada masalah. Meskipun sekolah mencatat bahwa Ibu tidak mau nontonnya. Cuma sekolah mengatakan, ini sudah dicek. Artinya, ini, peserta ini, sudah, dia nonton ke, dia baca ke, atau tidak, bagi kami dosen tidak masalah. Karena yang kami tuntut di ujung. Di ujungnya. Yaitu pengusahaan teori, dan implementasi teori dalam bentuk tugas, yang di-store ke sekolah. Itu saja. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak ada yang salah di sini, Ibu. Tidak ada yang salah. Mungkin kami bisa buat ulang lagi. Bisa masuk, dan ini, bisa masuk, dan nonton lagi, kalau mau, Tom. Pelajari baik-baik. Oh iya. Makasih, Prof. Karena Ibu semua akan ditunggu di ujungnya. Iya. Iya. Oke. Jadi secara pelajar kita sangat berbeda dengan ditompas sebelumnya, ukurnya satu dan seterusnya. Karena ini, setiap pekan ada ukuran yang dituntut dari peserta didik. Namanya sub-CPMK. Atau tahap akhir pembelajaran, ukurannya itu, instrumennya itu ada. Instrumen penilaian setiap sub-CPMK itu diminta. Jadi kalau direncana pembelajaran semester, di kolom kedua, itu adalah namanya tahapan akhir yang diharapkan dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik. Dan setiap item itu ada komponen penilaiannya di sudut paling kanan, kolom delapan, ngomot nilainya. Itulah sebabnya. Kenapa dalam bentuk rencana pembelajaran semester yang baru ini, karena dia berbasis OB, Outcome Based Education, tidak ada lagi yang namanya mid semester ataupun final. Kalaupun ada dosen yang masih memberikan mid semester dan final, itu adalah hak dosennya. Tapi dalam permendipan nomor tiga tahun 2020, itu jelas instrumen penilaian apa yang harus dinilai. Jadi kalau ada masih mid, masih panel, itu juga tidak ada kekeliruan, disilakan saja. Tapi saya, sejak tahun 2013, 2013, karena saya mempelajari OB, Outcome Based Education, sudah tidak lagi memberikan yang namanya mid semester, tidak lagi memberikan yang namanya final semester. Yang ada adalah proyek yang dilakukan secara bertahap. Jadi tidak ada sistem kebut semalam. Kenapa? Karena durasi waktu yang ibu lakukan, yang ibu perlihatkan, yang ibu tunjukkan dalam proses pembelajaran, semua tercatat dalam e-pembelajaran kita, elektronik pembelajaran kita. Dan dalam hal ini adalah psikolog. Jadi jangan khawatir. Kami tidak akan ini. Karena kenapa? Kami hanya mengantar ibu semua untuk mencapai tahapan yang menjadi standar minimal kita, di pasca sarjana. Sebagai penjaminan mutu, bahwa ibu sudah mencapai level ini, menguasai teori ini, mampu menerapkan teori itu dalam bentuk tugas di mana ibu bekerja, dan mampu melakukan integrasi antar disiplin ilmu. Dalam hal ini, ilmu kebidanan dan teknologi. Karena itu standar yang disebutkan di dalam gerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bisa nonton ulang. Ibu siapa lagi ini? Ini, begitu ya ibu ini ya. Abik Pro, izin saya tanya. Iya. Pro, cara buat akun di aplikasi pelagiat, gimana ya Pro? Kenapa? Cara buat akun di aplikasi pelagiat. Nanti, nonton dulu videonya. Saya akan sudah menyelepkan dari tahap ke tahap, kan? Iya. Nonton video itu di situ. Kemudian Anda masuk di laman yang saya sebutkan, baru silakan buat akun sesuai dengan buat tunjuk yang ada di video itu. Iya. Jadi, misalnya, sebentar. Nah, misalnya ini. Anda masuk di Replicate Checker di sini ya. Anda lihat, Anda bisa mencoba. Jadi, tinggal mengambil data, data sembarang jurnal ya. Sembarang yang ada. Ini misalnya ada tugas-tugas ya. Ya, diambil dari. Ya, ada yang mendengung ya. Ya, misalnya ini. Ya. Anda lihat di layar ya. Ya, yang diminta itu adalah misalnya ini. Ya, ini saya copy misalnya ya. Ini contoh saja. Masukkan di sini. Ya. Nanti akan terlihat di sini. Ini. Ya, ini di cek. Cek plagiar di sini ya. Anda bisa langsung masukkan file-nya di sini, kalau mau ya. Tapi dibatasi sering ini. Atau file-nya langsung di sini. Bisa. Baru cek plagiar di sini ya. Ya. Ini lagi di cek plagiar di sini ya. Jadi, tapi Anda harus mendaftar. Sebaiknya mendaftar. Supaya tertera nama Anda. Ini kan sipannya free. Nah, ini tidak ada plagiar di sini ya. Nol. Ya. Karena kalau misalnya ini yang tidak boleh lebih dari 10. Ya. Jadi, Anda tinggal masuk di tautan atau laman yang saya sediakan. Kemudian, Ibu-Ibu, kalau bisa mendaftar, silakan. Kalau tidak, cukup menggunakannya saja. Boleh. Karena yang kami tuntut adalah tugas yang di store di mata kuliah ini atau di mata kuliah lain, itu harus dihampirkan bukti pendetiksian plagiar di sini. Ada dosen yang minta sampai tiga aplikasi untuk dikompersi. Nah, mata kuliah ini hanya mengejarkan kepada Ibu bahwa ada lima aplikasi pendeteksi similarity, pendeteksi plagiar di sini yang harus Ibu kuasai cara menggunakannya. Dan karena itu harus dihubungkan dalam bentuk tugas yang nanti Ibu baca di tugas pertama nanti. Kira-kira seperti begitu Ibu Ermi. Nonton video bagaimana cara membuat plagiar itu. Silakan. Ada lain-lain? Selamat siang, Prof. Silakan. Ibu Luciana. Kemarin kan yang pertemuan kita waktu pembukaan itu Bapak kasih masuk di kita harus klik ke simulasi. waktu itu saya sudah klik pada simulasi. Jadi, saya punya di sekolah itu ada dua yang masuk. Tidak apa-apa. Itu kan simulasi kemarin hanya simulasi kan? Sudah jadi masalah. Baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau ada di akun di sekolahnya Ibu Luciana. Tapi sekarang ini mata kuliah ini harus ada di akunnya Ibu Luciana. Setidaknya sekarang di Ibu Luciana ada dua. Mata kuliah simulasi yang kemarin dan sekarang ini. Mata kuliah IT dan kompetarisasi itu yang harus Ibu pastikan. Jadi, saya masuk yang di IT aja, Pak. Iya. Harus masuk di IT. Karena kalau tidak masuk di IT, Ibu tidak akan tercatat. yang di si sum ini saya tidak jadikan sebagai indikator Ibu hadir. Yang dilihat di sekolah. Dilihat nanti di sekolah. Berapa lama Ibu di sekolah. Bukan di sum ini. Meskipun sum ini menjadi bukti pendamping untuk jika ada mahasiswa yang melakukan atin, melaksanakan keberatan bahwa saya hadir sebenarnya. Tidak apa-apa sebagai pembuktian aja nanti. Meskipun itu bukan komponen penilaian yang diperlukan. Tapi bisa digunakan jika itu dibutuhkan. Mungkin suatu saat Ibu mendapatkan nilai misalnya 84,80. si kolah mencatat nilai terakhir Ibu adalah 84,80. 0,20 lagi menjadi 85. Karena 85 itu A. Kalau 84,80 84,99 kurang 0,01 itu A minus. Nah pada saat seperti itulah terkadang bukti-bukti yang ada di sum ini kami lihat-lihat oh dia hadir, dia hadir. Sudahlah dikasih naik karena ada bukti itu. Itu adalah maksud Ibu Lusiana. Tapi perhitungan utama ada sama si kolah. Kehadiran di sum ini hanya dibutuhkan ketika ada nilai seperti tadi untuk membantu mendomrak naik karena tidak tercatat di komponen penilaian. Jelas Ibu Lusiana? Semoga saya menjawab pertanyaan ini. Baik Pak, terima kasih. Oke, selamat lagi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Igin bertanya. Silahkan Ibu Lusiana. Ya, saya mau bertanya tentang pemilihan MK di sekolah Pak. Saya kemarin sudah memilih ternyata saya pilih salah. Ada yang akhir ada yang awal. Saya ambil dua-duanya Pak. Itu bagaimana Pak untuk mau menghapuskan yang awal Pak? Bisa di-share screennya dikampilkan dulu akunya di sekolah. Mulai. Ibu Irma bisa di-share screen di sekolah? Coba saya lihat. Saya di-share. Ibu Irma berdekatan dengan beberapa orang di sana ya? Kalau ada di antara Ibu yang berdekatan satu ruangan satu aja laptop yang dipasang kemudian Ibu bisa mengatur jarak biar tidak ada eko tidak ada suara yang mengganggu satu aja laptop yang dilihat bersama boleh, tidak apa-apa mulia bareng di tempat ini. Jadi pada masing-masing berdekatan screen nanti ada eko terganggu yang lain termasuk saya. Jadi kalau ada yang berdekatan satu aja pasang ini satu kamera saya ini kalau bisa sebentar lain kali kalau misalnya mau menggunakan satu ruangan ini ada kamera kamera seperti ini ini kamera seperti ini sebenarnya begini seperti kamera ini ada kamera begini ini kamera ini lepas ini kameranya kamera ini banyak di Tokopedia harganya 150 sampai 200 ribu jadi Ibu bisa pasang di atas laptopnya kemudian Ibu bisa mengatur jarak dalam satu ruangan karena ini bisa menampung ruangan yang ukuran 30x30 meter tidak perlu pakai mikrofon karena disini sudah ada mikrofonnya harganya murah kalau mau yang lebih bagus ada yang merek logitek yang harganya 1,3 juta boleh jadi silakan pilih yang 150 sampai 200 ribu atau yang 1,3 juta kalau mau yang paling bagus ada yang 4,7 juta sama bentuknya begini cuma kualitasnya beda kira-kira seperti itu nah kalau misalnya seperti itu biar tidak terganggu pada saat anda kuliah oke nah saya kasih dudukan jadi saya kasih dudukan seperti ini supaya ada kan banyak dijual kan yang dudukan seperti ini banyak di toko-toko komputer kalau di Makassar ini ada toko besar ada beberapa namanya bintang bisa beli dudukannya seperti itu jadi kalau satu ruangan ini Ibu Lusiana berapa orang berdekatan izin Pak kami dua ya jadi bisa pakai itu berdekatan hampir tidak berdekatan hampir tampil dua satu layar dua orang enggak apa-apa yang penting tetap atur jarak ya baik Pak terima kasih cuma Ibu Lusiana tidak pakai masker ya atau karena sudah karena sudah ini ya Ibu Lusiana sudah di vaksin ya makanya kepal kepada Corona ya kita ini kan orang kesehatan jadi sebaiknya mematuhi protokol ya meskipun bahwa ini terjadi perlibatan antara keberadaan Corona dan tidak tapi kan fakta menunjukkan bahwa rumah sakit penuh entah pas yang kita di-Corona kan atau memang karena Corona saya tidak tahu hanya orang rumah sakit yang tahu dan tentu Ibu-Ibu sebagai dikebidana yang paling tahu ya silahkan ada lagi yang ingin bertanya saya dok saya ingin bertanya Ibu Nur Fajri silahkan ya dok makasih dok bersama dengan kakak tadi pertanyaannya kemarin saya memilih mata kuliah yang terlampau terus saya tidak bisa cancel bagaimana itu Prof itu tadi kalau ditampilkan supaya saya lihat ditampilkan di chat di layar sini di layar bisa share screen ibu Francisca nanti diubah ya namanya dulu Ibu Francisca namanya dulu baru nimnya kan tidak enak kalau saya panggil nomornya Ibu Francisca P102 20 20 43 kan tidak enak gitu loh oke silahkan siapa yang mau share screen mana tadi yang ini silahkan share screen silahkan share screen video kita hari ini video ini nanti Ibu nanti bisa lihat langsung di pertemuan pertama besok di sekolah ya ya silahkan ya silahkan Assalamualaikum Prof Assalamualaikum ya silahkan seperti ini Pak saya Prof saya punya bisa dikasih besar di 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 tanda kota kan disana ada tanda silahkan di sebelah kanan di atas kanan atas ada tanda minimasi ya ya maximize yang mana yang salah yang mana mau dihapus yang 2019 yang awal yang semester awal kita golis menutrien ya ya atas nama siapa saya terlanjur atas nama Irmasa oke sebentar oke silahkan di silahkan di offkan apa tadi ngisi dan metabolisme ya ya Prof yang mau dihapus di 2019 saya bingung Prof karena yang 2019 itu semester akhir ada yang semester awal saya bingung mau ambilnya semester akhir atau yang awal seharusnya semester akhir 2020 ada kelas A ada kelas B ini Irma Irma ya Irma Irma Sagita ini Irma Sagita oke oke sudah terima kasih Prof ya silahkan siapa lagi yang bermasalah seperti ini jadi ini semester lihat tahunnya 2019 seperti lewat kan nah sekarang ini semester akhir 2020 sebenarnya ya ini adalah meskipun sekarang kita tahun 2021 ini adalah semester akhir 2020 silahkan stop sharing ya silahkan ibu stop sharing apalagi yang bermasalah saya Prof ya silahkan sama ini yang sama juga yang IT yang IT tapi saya gak pake koman jadi saya pilih yang semester awal yang Irma Sagita juga ini yang tampil sekarang kan Irma Sagita ya oh iya yang mau dihapus Irma Sagita lagi di IT enggak sharenya dong di berhentiin saya mau share juga ibu Irma Sagita tolong di stop share dulu Pak minta maaf dan kuantum oke saya mematikan oke silahkan siapa yang mau share screen yoki pak silahkan share screen biar saya ini ini masih banyak yang NIM-nya dahulu daripada namanya ya sekali lagi saya ingatkan untuk akun nama dulu baru NIM biar kami ini banyak yang belum mengubah belum merenai masih NIM-nya baru namanya padahal kita lagi NIM dulu baru ini ya silahkan ini pak yang mana ini kan yang semester awal saya tuh ada tiga kemarin yang saya pilih karena pikir 2020-2021 yang biologi molekuler molekuler kelas A sama yang IT tapi gak pake koma dia daun yang kelas A dan B 2020 ini Yogi Foranci ya iya pak oke 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 silahkan stop share silahkan stop sharing ya oke Yogi Foranci ya seperti ini ya ya pak Yogi Foranci baik kita lihat ya oke yang mana yang mau dihapus ini itu yang IT gak pake komputerisasi yang pertama itu yang ini ya itu yang pak ini ya hapus ya oke sama bioetik itu pak yang ini salah saya semester awal yang mana lagi bioetik ya yang ini semester awal apalagi yang mau dihapus disini yang psikologi sama filsafat itu salah pak saya salah ketik semua kemarin karena saya gak lihat itu apa yang awalnya saya lihat tahunnya oke ini ada pengalaman apa-apa oke apalagi ini sudah benar patologi juga pak ya saya yang betul itu cuma patologi sama yang IT komputerisasi yang reproduksi wanita juga ini keliru ya ya pak oke saya hapus ya oke ini simulasi oh ya simulasi ini bio molekler ya pak itu juga pak ya ini pelajaran melihat ini isi dan metabolisme ini benar nih kelas A ya saya kelas A ya kelas A ini kan benar ini ya betul pak ya ini kan kemarin simulasi ini ya ini sekarang ini kan ya pak patologi kehamilan benar ini ya kodenya betul itu pak sudah benar ya ya oke 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 sudah terima kasih pak ya siapa lagi yang bermasalah mumpul saya ada disini saya juga ini siapa ini Yuliana Wayoi masalah yang sama yang mana namanya Bu Yuliana yang mana saya tidak lihat namanya ini mulai bicara saya Prof Yuliana Wayoi Yuliana Delilah oke lihat kita lihat ya Yuliana begini ini ya Wayoi yang mana mau dihapus disini ini Gizi dan biomolekuler itu benar tidak kayaknya salah juga oke saya hapus ini iya dihapus ini juga keliru ya A dan B 2020 oke iya fisiologi reproduksi wanita dihapus juga oke patologi kehamilan patologi kehamilan dihapus juga oke fisikologi kehamilan persediaan nipas ini awal lewat ya iya ya unit dihapus itu salah oke apa juga salah dihapus oke tinggal IT komputerisasi gizi dan metabolisme nutrien kelas A dihapus juga ya oke tinggal saat dan tinggal IT komputerisasi ini juga salah oh iya dihapus lagi kalau nanti taruh ulang ya iya makasih yang benar tahunnya oke jadi saya hapus semuanya iya makasih sudah kosong tinggal mendaftar ulang pada mata kuliah yang benar ya siapa lagi yang bermasalah mumpung ini ini masih tuang pertama saya pak saya pak Triwidayanti silahkan ya ini ada beberapa yang mau dihapus ya ibu Nur Fajri kenapa ini halo Nur Fajri Pak Prof maaf ini sama juga biotik profesionalisme ini kelas yang sudah lampau Prof saya mau keluar oke ini Nur Fajri ya Nur Fajri baik silahkan stop sharing oh iya ya Prof saya sampai ke bawah Prof semua ada tidak usah MK Fisiologi juga Prof saya mau salah juga ya silahkan silahkan keluar saja dulu oh iya ya 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 Nur Fajri. Nur Fajri siapa tadi? Yang ini ya, Nur Fajri ini ya? Ini kan? Halo Nur Fajri? Ya Prof, 007 ya Prof. Ini salah, biomedic ya ini? Ya. Ini juga? Ya Prof, patologi juga Prof. Patologi? Ya Prof. Penisahat? Yang benar cuma mata kuliah atau Prof? Ini? Kalau Nur Fajri ini orang di sini ya? Karena bisa menggunakan mata kuliah atau? Ya Prof. Orang Goa Prof. Goa di mana? Di Bontenompo Prof. Oke. Ini ya? Sudah ya? Ya Prof. Oke. Masih ada yang bermasalah? Tidak apa-apa ya Prof. Saya Prof. Saya lagi Prof. Saya lagi Prof. Oh, siapa lagi? Ini perasa kita? Ya Prof. Prof. Saya mohon maaf Prof. Kalau diseskrip di mana caranya? Yang ketinggal di sekolah, iti dulu Pak. Yang lainnya Bapak mohon dihapuskan biar nanti saya diri ulang Prof. Masa kita? Masa kita? Ya Prof. Oke. Lihat di layar ya. Ini. Siap. Ini juga. Ya Prof. Psikologi. Ini. Ini. Benar. Ini. Ya. Sudah dong? Oke. Sudah. Sama lagi? Saya Patri Widayanti. Sudah. 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 Ya Prof. Sri Widayanti Prof. Sri Widayanti. Saya kenapa sudah minta ngomong? Karena saya ingin namanya terlihat. Supaya tidak ini. Sri Widayanti. Ya Prof. Lihat di layar. Sri. Kemudian Wida. Begini. Sambung. Sambung Prof. Begini Iya Ini ya Iya Prof Oke Ini sekeliru Ini benar Sudah ya Yang mana itu Prof Yang lampau Yang lampau Iya yang Ada ini Prof yang saya Ano Profesor Dr. Insinyur Syafrudin Yang mana ini Ini kan berdua orangnya ini Kalau masuk yang ini Yang ini Iya 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 Sudah memang Iya Oke Ini sudah benar nih Iya Ini di belakangnya nih 2022 Iya Oke Apa lagi Saya Prof Ibu Francisca Ibu Francisca Kenapa Ibu Francisca IT-nya dua kali Baru Bulan Agustus Prof 2020 Oke Francisca Gini ya Iya Prof Ini ya Kemudian Ini Oke sudah ya Ini kalau diseskan Iya Iya ini Oke Apa lagi Saya Prof Nur Anissa Fauzia Apa Nur Anissa Fauzia Prof Nur Anissa Bicara-bicara Fauzia Nur Anissa Fauzia Nur Anissa Fauzia nya zambung Prof Iya Iya Ini Liru Ini Liru Sudah benar ya Iya Prof Terima kasih Prof Jadi ini pengalaman ya Pengalaman bagaimana Mendaftar di mata kuliah Tolong diperhatikan tahun Semesternya di atas Tolong diperhatikan Kurnianya di belakang Ada lagi yang lain Maaf Prof Tapi kalau misalnya Belum ada di pilihan Ada-ada mata kuliahnya Tapi Waktunya sudah lampau Jangan dipilih Jangan dipilih Kalau waktunya lampau Karena mungkin Boleh jadi dosennya Pekan ini Sementara dia mau siapkan Oh iya Prof Jadi jangan memilih Yang sudah lampau ya Iya Tapi akan ada Prof Iya Tuhkan keuntungannya Tapi seharusnya ada Karena itu sudah edaran loh Bisa-bisa dihukum mereka Karena Sekolah mencatat Aktivitas dosen Berapa lama di sekolah Apa materinya Apa tugasnya Itu ada Iya Prof Karena di KRS Sudah dibelanja 16 SKS Tapi mau pilih di Aplikasi sekolah Belum ada Pilihan mata kuliahnya Otomatis baru satu mata kuliah ya Iya Baru mata kuliah Ibu Nur Fati dari mana Tadi dok Dari goa dok Oh ya Silahkan Apa lagi yang lain Bisa lihat Prof Ijin bisa lihat Ibu Polanda Ibu Polanda Ini sudah benar Ibu Polanda Dua Sudah benar Sudah benar Kalau ini bisa lihat Makanya saya tidak hapus Oke Buk Polanda Benar So far Silahkan Ada lagi yang lain Ijin Prof Nur Mufida Ya Prof Mau nanya Pembelajar di sekolah itu Pada mata kuliah Silahkat Salah satu Nusit pengambilan itu Membagi kuliah Berkehatan Pengalaman Pembelajar kelas Prof Sedangkan kami Info yang Pembelajar itu Perkuliahan Digabung Kelas A Dan kelas B Itu bagaimana Prof Maksudnya Bisa suaranya Tersebut Suaranya bisa Dikasih kerasi Ibu Nur Mufida Iya Prof Gini Prof Di api sisi sekolah itu Mendapatkan Mata kuliah Seperti ini Prof Salah satu dosennya Itu bagi Mata kuliah Dengan berdasarkan Pembagian kelas Prof Sedangkan info Yang diterima itu Perkulihannya Digabung Kalau itu ditanyakan Sama dosen bersangkutan Ya Karena Sanda tahu Gimana Kan sebenarnya Sama saja dengan kita Hari ini Yang IT dan Komputerisasi Kan Kan ada yang Kelas sore Hari ini Jadwalnya ada dua Ada sore Dan ada pagi ini Mohon maaf Mengikuti Waktu kelas A Untuk Katanya Ibu Mardiana Bagian akademik juga Diinformasikan Semenjak Semenjak Daring Kuliahnya Daring Digabung dulu Kelasnya Prof Iya betul Mengikuti jadwal Kelas A dulu Prof Oke Berarti sejak pagi Jam 10 ya Ya Prof Oke Masih ada pertanyaan Kalau tidak Masih ada pertanyaan Assalamualaikum Prof Mohon izin Prof Iya silahkan Assalamualaikum Wb Mungkin disini Ini Prof Banyak yang belum paham Masih sementara Proses belajar Apalagi kita di bagian timur Prof Memang Masih langka ya Mungkin Mau bertanya ini Prof Antara Sekolah Dengan Zoom Itu Memang Dua-dua Harus Buka Untuk Mengetahui Mahasiswa itu Aktif Atau Tunggu Nanti Waktunya Selesai Zoom Atau bagaimana Prof Betunjuknya Prof Terima kasih Assalamualaikum Jadi Sebenarnya Kalau kita bicara Tentang Perkuliahan Ya Perkuliahan Zoom itu Hanya Pengganti Tata Muka Ya Karena Baik Saya kasih Lihat saja Langsung Harusnya Ini saya kasih Lihat di layar Saya berharap Ini bisa Dilihat Baik-baik Nah ini Jadi Harus Dipahami Dulu Bahwa Ada yang disebut Dengan Bentuk Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Itu Diantaranya Kuliah Responsi Dan Tutorial Ini Adalah Bentuk Pembelajaran Kalau Kalau kita Kuliah Hari ini Karena Bentuknya Kita Ambil Kuliah Bukan Responsi Bukan Tutorial Kita Kuliah Maka Ada Harus Ada Kegiatan Perpekan Selama 50 Menit Yang disebut Dengan Tata Muka Kemudian Ada Kegiatan Proses Belajar 50 Menit Ada Namanya Penugasan Terstruktur 60 Menit Ada Kegiatan Mandiri 60 Menit Totalnya Ini 170 Menit Atau 3 Jam Itu Kalau 1 SKS Sekarang Perkanyaan Saya Matakul Ini Berapa SKS Berarti Kegiatan Belajar Kita Adalah 100 Menit Di Tatak Muka Karena 2 Kali 50 Ini Kan Satu Jadi 2 Kali 50 Ibu Harus Melakukan Pekerjaan Selama 2 Kali 60 Menit 2 Jam Dan Ditambah 2 Jam Mandiri Artinya Di Luar Kita Tatak Muka Hari Ini Ada 4 Jam Yang Lain Yang Harus Dilakukan Di Kegiatan Belajar Ini Karena Kita Tidak Tata Muka Langsung Maka Itu Digantikan Dengan Zoom Yang Bagian A Sedangkan Bagian B Dan C Itu Digantikan Di Sikola Jelas Semoga Ini Ini Aturannya Ibu Konaryati Bisa Melihat Ini Aturannya Siap Prof Mohon Izin Prof Kalau Untuk Absensi Prof Kan Tadi Bilang Absensinya Di Sikola Jadi Kalau Waktu Zoom Begini Kita Onkan Untuk Sikola Atau Nantinya Prof Terima Kasih Tidak Apa-apa Mau Onkan Sikolanya Boleh Karena Sebentar Malam Ketika Ibu Konaryati Masuk Di Sekolah Dikatat Tadi Tadi Malam Ketika Kita Menunggu Pagi Ini Ketika Ibu Konaryati Masuk Dikatat Jadi Sekolah Mencatat Berapa Waktu Diperkirakan Kira-kira Satu Kali Satu Pekan Itu Ibu Konaryati Sekitarnya Setidaknya Di Sekolah Selama Empat Jam Setidaknya Di Sekolah Selama Empat Jam Setiap Pekan Jadi Ingat Ya Ibu Setidaknya Di Sekolah Ibu Itu Untuk Mata Kuliah Ini Saja Setidaknya Empat Jam Di Sekolah Nah Kalau Misalnya Kita Tidak Ada Vicon Tidak Kompres Lewat Zoom Ditambah Lagi Seratus Menit Di Sekolah Berarti Satu Pekan Itu Sekitar Enam Jam Ibu Di Sekolah Untuk Satu Mata Kuliah Kalau Tidak Ada Zoom Hanya Nonton Video Maka Jumlah Waktu Menonton Video Tambah Mengerjakan Tugas Dan Belajar Mandiri Enam Jam Jika Itu Dua SKS Kalau Tiga SKS Berarti Sembilan Jam Dosen Dan Mahasiswa Sama Waktunya Bukankah Saya Ketika Saya Membuat Video Waktu Saya Habis Sekian Jam Bukankah Saya Ketika Saya Menyiapkan Materinya Habis Juga Sekian Jam Bukankah Saya Ketika Saya Harus Memeriksa Mata Tugas Ibu Ibu Semua Habis Sekian Jam Jadi Baik Dosen Dan Mahasiswa SKS Sama Jadi Kalau Kuliah Kalau Hanya Tata Muka Baik Langsung Ataupun Zoom Itu Hanya Satu Komponen Dari Kuliah Karena Kalau Kuliah Ada Tiga Komponen Tata Muka Belajar Mandiri Dan Penugasan Terus Lepuk Ini Yang Ibu Harus Paham Dan Itu Yang Dicantumkan Di Pasal 19 Paramedic Nomor Tahun 2020 Nomor Tiga Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Jelas Ya Ibu Penarjati Keteliruan Selama Ini Dosen Hanya Dianggap Kalau Sudah Masuk Kuliah Tata Muka Sudah Selesai Urusan Padahal Itu Hanya Bagian Kecil Dari Kuliah Yang Lain Kalau Hanya Tata Muka Berarti Ada Empat Jam Lagi Yang Tersisa Yang Harus Dilakukan Baik Dosen Maupun Peserta Didik Nah Ini Kekiliruan Kita Selama Hanya Tata Muka Dua Dianggap Kuliah Tidak Itu Hanya Bagian Kecil Satu Dari Tiga Komponen Yang Harus Tata Baik Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Saya Kira Cukup Sampai Disini Silahkan Menonton Video Yang Saya Unggadi Pertemuan Pertama Melaksanakan Tugas Yang Disiapkan Kira Kira Seperti Itu Jelas Ini Jelas Ijen Memperjelas Kembali Berarti Di Mata Kuliah Yang Di Pekola Kami Gabung Klas A Dan Klas B Mengingatkan Semua Sudah Berkumpul Di Grup Telegram Kalau Ada Link Zoom Berarti Saya Kirim Ke Grup Telegram Di Sana Ada Mata Kuliah Zoom Itu Di Dalam Sekolah Jadi Anda Masuk Di Sekolah Dulu Mengambil Link Zoom Seperti Saya Tunjukkan Kemarin Sekarang Ini Saya Hilangkan Supaya Ibu Tahu Ada Variasi Supaya Ada Variasi Bagaimana Melakukan Zoom Bisa Lewat Sekolah Atau Dari Luar Baik Terima Kasih Atas Perhatian Ibu Ibu Semua Sampai Jumpa Pekan Ya Silahkan Mohon Ijin Mau bertanya Masalah Tugas Yang Saya Tanyakan Misalnya Kalau Tugas Di Pekan Pertama Itu Tidak Selesai Apakah Bisa Dilanjut Ke Bagian Di Tugas Kedua Tidak Sekolah Mengatakan Tidak Begitu Lewat Satu Detit Waktunya Tidak Bisa Lagi Dan Artinya Tugas Pertama Goodbye Tapi Waktunya Yang Satu Pekan Selalu Dilihat Deadline Selalu Dilihat Deadline Karena Ini Betul-betul Tertata Terima kasih Banyak Demikian Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Sampai Ketemu Pekan Depan Pada Waktu Dan Hari Yang Sama Mohon Menonton Video Membaca Materia Yang Disiarkan Dan Menjelajikan Tugas Yang Kami Berikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai